Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa baru Universitas Bedorin Jani yang sudah membayar dan yang sudah mendaftar yang saya hormati terutama yang sudah membayar ruang daftar PMB atau formulir sesuai dengan permintaan teman mahasiswa baru yang ada di WA dia menanyakan bagaimana cara untuk mengupload berkas mengupload fotonya dan yang lainnya di pmb.ugr.ac.id oleh sebab itu supaya saya menjelaskannya lewat tutorial video ini bagaimana caranya mengupload foto supaya fotonya ada di kartu ujian nanti juga fotonya ini untuk bisa buat KTM langsung ya ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguploadnya fotonya ijazahnya kartu keluarganya oke atau yang lainnya oke saya langsung saja ya saya langsung menjawab pertanyaan teman yang ada di grup saya buka browser saya dulu google chrome saya buka pmb.ugr.ac.id ya saya langsung klik login pendaptar karena saya sudah mendaftar yang belum silahkan daftar sekarang ya dan sudah membayar pastinya oke klik login mendaftar saya masukkan id pendaftar yang saya sudah dapat ketika saya sudah mendaftar oke disini saya mencontohkan id temannya yang sudah mendaftar 2021 11 028 oke masuk 1 12 oke sekarang rajin saja oke saya coba ulang mungkin salah 2021 1 1 028 028 028 12 12 12 12 12 oke saya masuk simpan saja untuk upload foto silahkan klik gambar icon foto MR ini ayo Facebook klik tanda pensil terus pilih file dimana kita tadi terbaru terbaru tadi saya sudah ada foto ini silahkan ditunggu nah foto nya langsung berubah nah untuk berkas administrasi disini yang wajib di upload itu satu keluarga ya sama ijazah tinggal tambah upload klik upload dokumen nah yang wajib kita dahulukan ijazah kartu keluarga dulu ya kartu keluarga ini oke sudah saya simpan oke simpan dulu ya saya simpan dulu ya sudah kalau keluarga pastikan di bawah 2 MB nah gimana cara kita supaya dia di bawah 2 MB bisa kita pakai kalau punya cam scanner atau banyak lagi ya banyak sekali yang bisa kita pakai untuk mengubahnya kalau kita punya cam scanner bisa kita ubah menggunakan cam scanner 2 MB kita langsung putus saja ijazahnya biar dia kurang dari 2 MB oke disini kita bisa pilih 2 MB disini ijazah oke kita kita buat dia di bawah 2 MB bisa share jpg bisa bisa juga pdf simpan ke galeri saja oke kita lanjut tadi ijazah kita upload dokumen tambah lagi supaya oke ijazah kita pilih ini oke oke dia bisa sudah itu cara kita mengecilkan ukurannya kita menggunakan cam scanner karena bawaan HP kadang-kadang kameranya terlalu besar pixelnya itu yang membuat dia lebih dari 2 MB silahkan menggunakan aplikasi cam scanner di download di playstore ya oke simpan saja oke sudah nah mungkin itu saja dokumen yang wajib di Anu ada ada pun yang lain bukti pembayaran pemulir pendaftaran bidik misi bisa juga di upload disini ya itu tidak wajib di upload oke terima kasih mohon maaf kalau ada salah kata atau salah klik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati